hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Firdaus channel P kali ini saya akan berbagi pengalaman ya mengenai jalur kelistrikan pengapian penerangan dan pengisian di Yamaha Mio Smile kayak langsung saja ini untuk pengapian ya ini adalah penampakan dari CDI Mio Smile CDI atau Kapasitor Discharge Ignition ya sebuah perangkat elektronik yang mengatur timming pengapian ya kita akan selepas saja biar lebih jelas ya seperti ini ini adalah penampakan pin soket dari arah belakang ya kalau untuk sopin soketnya dari arah belakang berarti kalau untuk di CDI nya dari tampak depan ya ini untuk posisi topnya berada di sebelah atas ya kita lihat ini adalah dua buah kabel yang paling pinggir ya ini untuk pulser ya putih merah dan putih biru ini adalah kabel pulser ini dua ya atau pick up coil dan ini yang tengah berwarna hitam adalah masa dan ini yang pinggir sebelah kanan bawah coklat ya dari kontak dan ini oren sebelah kanan paling atas oren untuk menuju ke kuil ya kita harus hafalkan ya atau paling nggak kita catat karena posisi pin soket setiap motor beda-beda ya kalau untuk Mio Smile sama dengan Vega ZR ya kalau untuk Mio lama beda posisi lagi baik lanjut kita akan ke regulator ya atau kiprok disini adalah yang mengatur sistem pengisian dan penerangan atau lampu jadi regulator di Mio fungsinya untuk merubah arus DC AC ya dari 10 AC berubah menjadi DC untuk pengisian dan arus AC tetap ke AC untuk penerangan ya jadi lampunya AC ini posisi pin soketnya seperti ini kita harus perhatikan ya untuk Yamaha ya Yamaha biasanya sama yang sistem regulatornya seperti ini soket biru ya di posisi kanan atas ini ini yang merah ini yang menuju ke aki ya output untuk pengisian ini menuju ke aki kutub positif melalui sikring ya tentunya posisi sikringnya berada di box sebelah aki di sini sikringnya jalur merah kutub merah menuju ke aki jadi kabelnya tidak berubah warna ya output dari regulator atau kiprok dari merah menuju sikring keluar sikring juga tetap merah untuk mengisi ke aki nah seperti ini soketnya untuk kabel merah sendiri asalnya dari kabel putih ya dari 10 ini setelah merah sikring dia masuk ke kontak dan keluar dari kontak berubah warna menjadi coklat ya coklat kita lihat di soket CD nya ini adalah kabel coklat ini adalah input ya input arus dari aki ya 12 volt ini asalnya adalah kabel merah ya merah sikring tetap merah masuk ke kontak menjadi coklat menjadi coklat untuk kabel merah sendiri ya asalnya berwarna putih dari sepul ya jadi dari sepul masuk ke regulator atau kiprok warna putih masih AC keluar merah menjadi DC ya dan ini untuk soket pulser ya yang putih dua buah kabel warna putih garis merah dan putih garis biru dia langsung masuk ke CDI pulser atau pickup kuil ya dia adalah sensor untuk mengatur timming pengapian ya sensor pengapiannya ini kabelnya dua ini adalah soket pulser ya yang dua buah kabel warna putih warna putih garis merah dan putih garis biru untuk positif negatifnya dan ini warna oran yang menuju ke kuil ya ini kuilnya berada di dalam kita akan cabut kuilnya kuilnya disini kita akan lepas kabelnya kabelnya berwarna oran ya seperti ini ini adalah output dari CDI ya menuju ke kuil warnanya oran ini oran untuk hitam masa dan coklat adalah input dari api ya melalui kontak ini yang ke kuil warna oran ini adalah kuilnya ya ini kabel busi yang menuju ke busi ini soket businya dan untuk masa dari kuil juga ada kabel khusus ya kabel masa dari kuil karena kuilnya tidak terhubung dengan ground mesin ya ada kabelnya dia dibaut di bagian dalam oke lanjut kita akan ke untuk sistem penerangan atau pengisian ya ini pin soket dari regulator atau kiprok alat untuk merubah arus AC menjadi DC ya untuk mengisi ke AK dan untuk penerangan ke lampu untuk lampunya sendiri dia cuma di filter ya jadi dia masuknya AC keluarnya tetap AC dan untuk pengisian masuknya dari sepul arus AC dan outputnya menjadi DC ya untuk mengisi ke AK posisi pin soketnya seperti ini lanjut kita akan menuju ke soket magnet dari sepul ya ini dari sepul magnet ini untuk pengisian penerangan dan masa ya ada tiga buah kabel ini warnanya hitam untuk masa yang tengah kuning untuk lampu dan yang paling pinggir ini putih ini ini adalah untuk pengisian ya ini untuk spul masih AC ya ini masuk ke regulator atau kiprok yang dari soket spul nanti di regulator akan dirubah ya untuk pengisiannya menjadi DC dan untuk lampu di filter ya disaring supaya lampunya tidak putus jadi arusnya tetap stabil di kisaran antara 12 sampai sekitar 15 AC volt kalau lebih dari 18 biasanya lampunya suka putus begitu pula untuk pengisian ya jadi arusnya nanti setelah keluar dari regulator kisaran antara 13 sampai sekitar 15 DC volt ya DC kalau pengisian lebih dari 18 biasanya overcharge ya overcharge nanti akhirnya cepat soak ya sel-selnya akan cepat hancur bahkan aki bisa meledak ya kalau terlalu overcharge arus pengisiannya terlalu besar dan untuk kabel kuning ya yang dari regulator dia langsung menuju ke saklar ini on-off ya setelah saklar on-off dia menuju saklar jauh pendek yang sebelah kiri ini saklar on-off ada dua tingkat ya yang satu untuk lampu malem lampu senja yang untuk fullnya ini senja ini full ya untuk lampu utama ini ngambil dari 10 juga yang warna kuning dari regulator ini biasanya sering terjadi masalah ya ini pernya suka macep suka rusak di bagian saklar ini bagian dalamnya terutama di bagian on-off biasanya sering terjadi karatan di sini sehingga enggak connect ini sering terjadi ini adalah posisi pin soket Yamaha pada umumnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini penampakannya dan untuk pin soket Yamaha pada umumnya seperti ini seperti ini penampakannya dari mulai Fisar ya Foswan Fisar Jupiter Scorpio ini semuanya sama mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih